Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosal Menjelang pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi sudah hari hapon coblosan Kali ini kami ngobrol-ngobrol dengan salah satu ketua bawaslu di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan Tempatnya di Kabupaten Sopeng Telah hadir bersama kita disini ada Bapak Muhammad Hasbi, ketua bawaslu Sopeng Selamat datang Pak di Harian Rakyat Sosal Baik terima kasih undangannya Boleh disama-sama dulu ini Bapak Muhammad Hasbi Karena pasti salah satu di antara mereka ada ya warga Sopeng Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Sopeng yang semuanya berbahagia Insya Allah kita akan berpilkada Kita nikmati prosesnya Insya Allah kita lahirkan pemimpin 5 tahun ke depan Oke warga Sopeng stay tune ya Karena kita berlangsung seperti apa saja Tahapan-tahapan atau penyelenggaraan pilkada yang sudah berlangsung Tapi melalui kacamata dari Bapak Sopeng Oke Pak Hasbi Seperti apa sekarang proses yang tengah berkulir Atau persiapannya di menjelang pemilihan Menjelang hari hal pencoblosan Baik Mbak Untuk saat ini Sedang masa tenang Untuk hadapi pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 27 November Tanggal 27 November itu adalah hari kedaulatan rakyat Sopeng Memilih gubernur, memilih wakil gubernur Provinsi Selatan Dan memilih bupati Sopeng dan wakilnya Insya Allah itu Oke jadi tanggal 27 teman-teman ini beberapa hari lagi Bahkan mungkin podcast ini juga kalian tanya Mungkin satu hari sebelumnya Jadi ingat tanggal 27 jangan lupa datang ke TPS Karena suaranya kalian itu yang menghadirkan pemimpin kita ke depannya Misalkan Oke nah jalan masa pencoblosan ya Tanggal 27 ini juga sudah mulai memasuki masa tenang Apa sih yang paling diwanti-wanti dari Bawaslu Ya baik Saya ingin cerita soal awalnya dulu bahwa Bawaslu ini kan Menyatang lain bersama rakyat kita awasi pemilu Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu Nah dengan tagline itu Kami di Bawaslu Sopeng bekerja Nah yang tentunya bagaimana kami menyiapkan Infrastruktur pengawasan ya Terutama menyiapkan sumber daya yang cukup Daya yang kompeten untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Nah itu kita siapkan Alhamdulillah Dan kemudian kami melakukan beberapa kegiatan sosialisasi Untuk memastikan bahwa tahapan ini kita bisa laksanakan dengan baik Bukan hanya baik tapi dia harus benar juga soalnya Dia harus benar gitu ya Benar dalam arti dia harus sesuai dengan regulasinya Kemudian kami mencoba membangun konsep 5K 5K itu satu Saya harus berkomunikasi kepada semua pihak Mengkomunikasi segala sesuatu Yang bisa Membantu dalam proses tahapan pemilu Berkoordinasi kepada semua pihak stakeholder Termasuk ke media Kepolisian Aparat kemanan Penyelenggara KPU Semuanya Toko-toko masyarakat Kemudian kita konsolidasikan Nah segala sesuatu Untuk persiapan tahapan Nah nanti insya Allah Endinya kita akan kontrol Evaluasi terus menerus Sampainya nanti terpilih Bupati insya Allah Nah itu dia Jadi sudah memang terproses dari awal Yang ada komunikasi Kolaborasi Konsolidasi Dan kontrol Dari pihak BOSU sendiri Yang dilakukan untuk Mensukseskan pilkada 2024 Khususnya di Kabupaten Sopeng Nah yang paling Ini kan sudah masuk Kalau sejauh ini pak Dari bergulirnya Masa pemilihan bupati Atau masa pilkada 2024 ini Khusus di Kabupaten Sopeng Dari pihak BOSU sendiri Seperti apa sih tantangan yang dihadapi Tantangannya Apa ya Ini sebenarnya Biasa aja Ini proses tahapan ini kan Yang sesungguhnya Proses demokrasi Melalui pemilu Itu langsung dibawa ke Kebahagia aja ya Ini proses biasa saja Ini sama saja Kalau kita membangun-bangunan Ini kan kita bangun demokrasi Ini harus apa Happy begitu ya Jangan dibawa ke Suatu yang berat-berat Begitu ya Oke Nah gitu Jadi sejauh ini Khusus bawa Sopeng itu Bergulir dengan Sendirinya saja Sesuai dengan tahapannya Tanpa ada tantangan-tantangan Serius yang dialami gitu Kalau Tapi Mungkin terkait dengan Kalau misalnya Pelanggarannya nih Kan Tugasnya BOSU Yang seperti yang kita tahu itu Adalah pengawasan gitu Sejauhnya Pilkada 2024 Terkait dengan pelanggaran Sejauh dengan tahapan Pilkada 2024 Seperti apa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sopeng? Apapun namanya itu ya Apakah pemilu atau pemilihan Dan kontestasi ini kan Ya sama dengan main bola Bola itu kan Namanya kontestasi Ada-ada saja Maksudnya Pertandingan bola ada Aturannya Pemilu juga ada aturannya Nah dengan aturan itu kan Ada-ada saja Mungkin ada problem-problem Bagaimana orang berkontes Boleh Keras Tapi tidak kasar gitu ya Nah biasanya Yang di lapangan itu kan Pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi Misalnya Manipolitik Politik uang Satu Yang kedua Penggunaan fasilitas negara Neutralitas ASN Aparat desa Kemudian ujaran-ujaran kebencian Dalam proses kampanye Nah itu kan anomali-anomali Pemilu atau pemilihan semua Nah itulah yang menjadi Pokok tugas Dan kewajiban Bawaslu Memastikan itu Semua itu Dicegah Diawasi Ya kalau Kondisi terburuknya kan Ada lagi Tugas akhirnya Bawaslu itu kan Penindakan Itu tugas pokoknya Mengawasi Mencegah Menindak Nah itu ya Dalam soal penindakan Penindakan Kalau dia administratif Ya Bisa Apa namanya Apakah ke PT UN Ya kan Kalau dia etik Dibawa ke DKPP Kalau dia Misalnya Pidana Itu kan dibawa Ke Rana Sentral Gakundu Kita bahas Seperti yang lebih spesifiknya Lagi kan Ada manipulasi Ada neutralitas Ada perangkaran dari Aparat desa Kalau yang Aparat desa yang paling Diwanti-wanti juga kan Dari Pihak-pihak Terkait bahwa Kepala desa itu Mungkin Teman-teman Ada beberapa Mungkin yang Melakukan Ini apa Menggunakan Kuasaannya Ini kalau di Kabupaten Soping Ditemukan Hal-soper itu Tidak Ya Pemilu 2024 kemarin Pemilu Legislatif Dan eksekutif Itu Ada Keterlibatan Kapala desa Itu terproses Yang Kita tindaklanjuti Kepada Apa namanya Itu pelanggaran Undang-undang lainnya Kita silahkan ke Bupati Atau Kementerian desa Untuk Ditindaklanjuti Lebih lanjut Begitu Di pemilu Ditemukan Pelanggaran Dari Kepala desa Di Kabupaten Soping Kalau di Pilkada Sendiri Sejak ini pak Nah ini Sudah kita Ada satu Sementara Berproses Kemudian Ada Lura Sekali-sekali Di ASN Itu Sementara Berproses Juga Jadi ada Kepala desa Lura Lura Ini ya Yang Sementara Di Kabupaten Soping Ada Lura Ada Kepala desa Tapi Sementara Masih berproses Kalau masyarakat Bertanya Kapan sih Ada hasil Dari Hasil dari Ini Kepala desa Dan lura Bawa Bisa menjawab Apa Ya Prosesnya Begini ya Kalau dia Laporan Itu Laporan Kemudian kita Diskusikan Kita analisis Kita kaji Kalau Kalau memenuhi Sarat Material Dan Formulnya Itu Kita bahas Di Kakundo Nah Pembahasan Di Kakundo Itu kan Dinamis Juga Karena disana Ada Kepolisian Ada Kejaksaan Ada Bawaslu Disitu Kita Kaji Apakah Sarat Formul Dan formal Itu Memenuhi Sarat Untuk Ditingkatkan Statusnya Nah Kalau Statusnya Misalnya Cukup Bukti Pelanggaran Pidana Pemilu Itu Dinaikkan Ke penyidikan Nah Kalau yang Sementara Berlangsung Kepala desa Yang loraja Di proses Mana Masih Di Gakum Duka Sudah Di penyidikan Itu Sudah Direkomendasikan Ke Penyidik Kepolisian Sementara Berproses Jadi Buat Teman Mungkin Kalau Misalnya Ada Teman Teman Yang Merasa Dirugikan Pihak Terkait Jangan Merasa Bawa Bawa Diam Saja Mungkin Kita Tidak Tau Bisa Jadi Bawa Diam Saja Seperti Ini Proses Lagi Proses Untuk Kasus Nah Terkait Dengan Masalah Penggunaan Fasilitas Negara Ini Ditemukan Dalam Pilkada 2024 Di Kabupaten Sopek Untuk Pilkada Ini Sementara Kita Kaji Ada Masuk Kemarin Itu Sementara Ada Masuk Laporan Itu Sementara Berproses Juga Dengan Fasilitas Apa Yang Itu Yang Kenderang Bermoto Ya Itu Kan Fasilitas Negara Juga Oke Yang Lagi Rame Kemarin Tentang Konvoi Juga Masuk Di Pelanggaran Mana Pak Itu Kita Rekomendasikan Itu Kan Pelanggaran Lalu Lintas Kalau Misalnya Bawa Itu Ke Polisian Oke Jadi Tapi Yang Sejauh Pengaparan Bapak Saya Rasa Pelanggaran Di Kabupaten Sopek Tidak Terlalu Banyak Terkait Dengan Netralitas Atau Banyak SIN SIN Kita Saat Ini Sudah Menerima Sembilan Laporan Tujuh Sementara Berproses Ada Beberapa Sudah Kita Hentikan Dan Ada Kita Tingkatkan Tergantung Hasil Kejiannya Jadi Ada Yang Sudah Dihentikan Juga Ada Yang Ditingkatkan Yang Tidak Cukup Bukti Itu Mesti Dihentikan Menurut Bapak Kenapa Netralitas ASN Masih Terjahdi Ini Sudah Tahun 2024 Kalau Orang Bila 2024 Masih Begitu Kok Ini Penting Bagi Kita Semua Terutama Kita Ini Yang Sedang Menikmati Proses Demokrasi Karena Regulasi Kan Tidak Menghendaki ASN Terlibat Dalam Politik Praktis Walaupun Punya Hak Pilih Di TPS Nah Bawas Terutama Saya Di Sopeng Itu Kami Sudah Berupaya Kami Mengindang Semua Pemerintah Semua ASN Kepala-kepala Dinas Camat Lurah Nah Itu Sudah Sosialisasikan Apa Dampak Dampak Ketika Kita Terlibat Dalam Proses Politik Praktis Itu Dan Saya Ini Memastikan Bahwa Bawas Tidak Bercanda Soal Itu Pasti Kita Proses Terbukti Itu Ada Kita Temukan Ini Sudah Ada Empat Kasus Kita Sudah Serahkan Ke BKN Untuk Ditinggal Lanjuti Disitu Jadi Tidak Pandang Mulu Ya Maupun Dukun Siapa Siapa Itu Bukan Diproses Karena Kita Kan Mau Proses Demokrasi Ini Sehat Kalau Terjadi Ada Anomali Anomali Di Lapangan Kan Itu Tidak Sehat Dan Dan Saya Pikir Siapapun Berkontestasi Ingin Apa Namanya Ya Ingin Mendapatkan Hasil Itu Dengan Halal Juga Kan Kita Kan Ini Mau Berpilkada Berdemokrasi Yang Sehat Berdemokrasi Yang Berkualitas Ini Bukan Hanya Kualitas Dan Sehat Dia Juga Harus Halal Ini Juga Jadi Pertanggung jawaban Pertanggung jawabannya Bukan Hanya Di Dunia Jadi Pemimpinan Pak Hasmi Harus Halal Yang Berkontestasi Di Kabupaten South Nah Yang Kita Semun Saja Mereka Kayak Oknum Nakal Ya Karena Sudah Ada Regulasinya Bahwa Tidak Boleh Melanggar Neutralitas AS Tapi Masih Saja Masih Saja Kalau Yang Sejauh Yang Saya Baca Katanya Mereka Mungkin Dijanjikan Dengan Ibing-ibing Jabatan Tertentu Ya Nanti Pada Saat Terpilih Memang Betul Seperti Itu Ini Saya Mengingatkan Kepada Kita Jabatan Itu Sudah Disiapkan Tuhan Tinggal Bagaimana Kita Memperoleh Kalau Memperoleh Dengan Cara Baik Tentu Hasilnya Akan Baik Kita Nikmati Hasilnya Itu Tapi Kalau Mendapatkan Hasilnya Tadi Yang Tidak Halal Dengan Cara Misalnya Tadi Yang Dilarang Itu Tetap Kita Lakukan Pastikan Tidak Enak Itu Kalau Pas Diatas Teman Kita Tidak Enak Gigi Jadi Pentingnya Mendapatkan Sesuatu Sesuai Dengan Kaidah Kaidah Jalan Benar Jalan Halal Teman Terkait Dengan Ini Sudah Masa Tenang Masa Tenang Paling Banyak Di Wanti Wanti Itu Bergerak Teman Yang Ini Untuk Manipolitik Ini Yang Paling Banyak Masa Tenang Katanya Masa Tenang Tapi Ya Begitulah Ini Masa Tidak Tenang Ini Masa Yang Tidak Tentang Bagaimana Waktanya Tentang Hal Ini Manipolitik Ini Adalah Sebuah Penyakit Yang Masih Sulit Kita Temukan Apa Namanya Terapinya Begitu Tetapi Kita Terus Berupaya Ada Kesegaran Masyarakat Bahwa Manipolitik Itu Itulah Fondasi Yang Paling Merusak Demokrasi Ya Sama Tari Kalau Beli Suara Dan Mendapatkan Hasil Dari Suara Itu Kan Juga Bukan Apa Namanya Hasil Pemilu Yang Halal Kalau Tidak Halal Sudah Pasti Tidak Berkualitas Jadi Jadi Kami Sekarang Lagi Gencar Gencarnya Mengkampanyakan Yang Soal Dilarang Manipolitik Itu Dan Dampak Dampak Apa Saja Yang Sekiranya Itu Dilakukan Karena Sekarang Kalau Pemilu Itu Ancamannya Kan Apa Namanya Yang Hanya Memberi Waktu Pemilu Tapi Kalau Pilkade Ini Undang Undang Nomor Satu Tahun 2015 Dengan Turunannya Itu Bukan Hanya Yang Memberi Penerima Juga Dapat Hancaman Hukumannya Itu Harus Dua-duanya Hanya Memang Kan Untuk Membuktikan Itu Kan Itu Agak Sulit Itu Dibuktikan Tetapi Dari Pengalaman Pengalaman Kita Kita Dapatkan Ada Temuan Dan Juga Laporan Ini Juga Saya Sampaikan Kedekan Mbak Bawa Pada Pemilu Pemilu Sebelumnya Itu Keengganan Masyarakat Melaporkan Kalau Ada Problem Anomali Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Ya Nah Pilkade Ini Ini Ada Partisipasi Masyarakat Yang Luar Biasa Dengan Banyaknya Laporan Masuk Ke Bawaslu Artinya Apa Masyarakat Itu Percaya Dengan Bawaslu Bahwa Itu Kan Tertangani Dengan Baik Itu Ya Kalau Sebelum Sebenarnya Enggak Ada Laporan Enggak Mau Melapor Ya Asumsinya Bahwa Ngapain Saya Melapor Laporan Tidak Tidak Di Proses Juga Tapi Sekarang Ini Kan Saya Bertiga Anggota Bawaslu Saya Sudah Berkomitian Bawang Awal Bahwa Kita Menjadi Anggota Bawaslu Ini Dipercaya Oleh Negara Untuk Memastikan Bahwa Proses Demokrasi Melalui Pemilu Itu Harus Benar Dan Baik Harus Jelangkan Itu Berarti Ada Kesadaran Juga Yang Dari Masyarakat Tingkat Kesadarannya Yang Bisa Lebih Tinggi Untuk Menjaga Perkayaan Dan Damai 2024 Yang Perjalan Sukses Dan Halal Untuk Tahun Ini Yang Justru Mungkin Bagus Yang Bawaslu Mungkin Merasa Oh Ini Banyak Laporan Berarti Masyarakat Tingkat Kepercaya Sang Bagus Jadi Bukan Banyaknya Laporan Bukan Seperti Itu Apa Oke Nah Ini Manipolitik Teman-teman Sudah diibu Dari Pak Hasbi Bahwa Hanya Pemberi Tapi Penatiman Bisa Mendapatkan Hukuman Ini Pak Kan Ini Selalu Jadi PR Mulai Pemilu Filhada Ini Pasti Dan Setiap Perhelaten Lima Tahun Sekali Ini Terjadi Untuk Manipolitik Dari Bawaslu Sendiri Seperti Apa Hal Yang Dilakukan Masa Kalau Terus Kini Dari Orang Yang Jalan Terus Sejaksinya Mereka Tidak Pernah Ditangkap Ini Kenapa Pak Ya Itu Tadi Saya Bilang Bahwa Manipolitik Ini Terapinya Belum Ada Belum Kita Temukan Tetapi Kita Mendapatkan Teman-teman Melakukan Pengawasan Temukan Ada Pembuktian Proses Sudah Pemilu 2024 Kemarin Selesai Itu Inkrah Ya Hukumannya Kan Jelas Kemudian Juga Yang Manipolitik Itu Tinggal Kita Membangun Kesadaran Politik Dengan Warga Kita Membangun Terus Menerus Termasuk Kita Sebagai Apa Kita Menganfaatkan Kearifan Lokal Misalnya Itu Hari Jumat Yang Insya Allah Ini Hari Tenang Tiga Hari Ini Kita Gunakan Setiap Habis Maghrib Itu Kita Unuhkan Di Masjid Masjid Bahwa Dampak Dampak Dari Kecurangan Kecurangan Dalam Proses Pemilu Pumpil Kade Itu Ya Hasilnya Nanti Bagaimana Lima Tahun Kedepan Jadi Mungkin Setiap Maghrib Di Masjid Seluruh Wilayah Kabupaten Sope Oke Jadi Ini Lumayan Menarik Karena Di daerah Saya Tidak Saya Tidak Pernah Dengar Mungkin Ada Tapi Saya Tidak Dengar Tapi Kalau Di Kabupaten Sope Teman 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 Dengar Setiap Maghrib Bahaya Dampak Manipulitik Ya Betul Betul Harus Melan Hejaran Yang Hal Tapi Seperti Yang Dengar Bahwa Itu Tidak Sebenarnya Di Lapanan Cuman Susah Pembuktiannya Kata Orang Saya Juga Ingin Mengatakan Begini Mbak Mita Bahwa Kalau Kita Mau Merusak Negara Melalui Pintu Pemilunya Begitu Juga Kalau Mau Perbaiki Negara Ini Melalui Pintu Pemilu Kita Punya Sejarah Panjang Negara Yang Pernah Ada Di Nusantara Ini Apa Sri Jaya Yang Ada Menjepahit Itu Kan Ratusan Tahun Yang Lalu Negara Yang Ada Negara Yang Ada Sekarang Ini Yang Kita Nikmati Ini Namanya Indonesia Umurnya Baru Berapa Belum 100 Tahun Baru 79 Tahun Nah Dua Negara Tadi Ini Tidak Ada Hari Ini Bukan Karena Invasi Dari Luar Itu Itu Gagal Melakukan Regenerasi Kepemimpinan Nasional Regenerasi Kepemimpinan Gagak Disitu Nah Kita Kan Ya Syukur Syukur Proses Penggantian Kepemimpinan Kita Ada Pemilu Kalau Dulu Enggak Ada Siapa Punya Bapak Radi Saya Jadi Radi Juga Nanti Sekarang Enggak Kalau Mau Perbaiki Negara Ini Melalui Pintu Pemilunya Pemilu Pemilu Harus Dijalankan Dengan Baik Bukan Hanya Baik Dia Harus Benar Juga Bagaimana Benarnya Tidak Perlu Ada Manipuli Tidak Perlu Saya Beli Suara Raya Juga Harus Tahu Bahwa Saya Menerima Itu Kalau Dikasih Uang 300 Ribu Paling Sehari Habis Kewarkop Selesai Kemudian Soal Mobilisasi Masa Mobilisasi Birokrasi Itu Kan Salah Satu Bentuk Mengerusakan Demokrasi Juga Itu Taju Manipolitik Hoax Ini Kan Di Media Media Sosial Ini Luar Biasa Hoax Itu Kan Saya Ibaratkan Begini Hoax Itu Adalah Sesuatu Yang Kalau Itu Dilakukan Itu Lebih Dasar Dari Bom Kalau Bom Kan Itu Penetrasi Kerusakannya Satu Kilometer Tapi Kalau Hoax Itu Begitu Undershare Di Detik Itu Juga Seluruh Dunia Bahkan Melebihi Kecepatan Angin Daya Rusaknya Makanya Itu Semua Harus Kita Itulah Tugasnya Bawaslu Mencegah Dengan Berbagai Macam Kegiatan Semacamnya Mengawasi Kalau Kondisi Terakhir Penindak Penindakannya Ini Kalau Mungkin Masih Ada Teman Teman Yang Tidak Bakalan Dapat Jaga Bawaslu Tidakan Atau Sangsi Yang Mereka Bakalan Dapatkan Buat Teman Teman Yang Mungkin Masih Merukah Transaksi Manipolitik Seperti Apa Sangsi Jelas Manipolitik Itu Kan Jelas Sangsi Pedana Saya Kurang Apal Bener Itu Berapa Tahun Jelas Itu Ada Sangsi Pedananya Pemberi Bukan Pemberi Tapi Penderima Jadi Teman Teman Ayolah Ini Saatnya Bagaimana Membangun Negara Kita Melalui Pintu Pemilu Karena Pemimpin Itu Menentukan Bagaimana Bagusnya Bagaimana Berkembangnya Nanti Dan Kalau Bukan Dengan Cara Halal Susah Gitu Kan Ini Bapak Terah Berpengalaman Mengawasi Jalan Pemilu Dan Sekarang Pilkada Ini Pilkada Baru Pertama Kali Sebagai Ketua Bawas Nah Mana Yang Lebih Susah Mungkin Pertanyaannya Bagusnya Begini Mana Yang Bagus Bukan Mana Yang Bagus Dua Bagus Tergantung Bagaimana Kita Menikmati Pekerjaannya Kalau Pak Hasbi Secara Pribadi Sangat Menikmati Semuanya Saya Nikmati Karena Ini Saya Dari Awal Begitu Saya Meseleksi Apa Yang Dilantik Disumpah Janji Saya Harus Tuntaskan Ini Pekerjaan Dengan Sehormat Hormatnya Saya Serasa Pekerjaan Sehormat Hormatnya Insya Allah Nanti Di Ending Di Akhir Saya Mesekerja Saya Berhenti Dengan Hormat Jangan Di Perjalanan Itu Kalau Pekerjaan Tidak Terhormat Berhasil Tidak Terhormat Juga Tidak Dijalankan Dengan Sese Berhasil Menekankan Bahwa Perjalanan Harus Dilaksanakan Dengan Sese Hormat Harga Diri Nah Untuk Setelah Pencoblosan Nanti Tahapan Untuk Setelah Ada Pos Pencoblosan Lagi Ini Termasuk Rawan Juga Atau Tidak Oh Ya Di Hari Penguatan Suara Itu Ada Titik Nadir Dari Sebuah Apa Namanya Tahapan Karena Disitulah Menentukan Keterpilihan Warga Negara Untuk Memimpin Daerah Lima Tahun Kedepan Ini Sekarang Ini Kita Minta Semua Pengawas TPS Memastikan Bahwa Semua Prosedur Pemutahan Dan Penghitungan Suara Itu Diawasi Dengan Baik Dan Benat Sesuai Dengan Regulasinya Kita Kawal Terus Itu Sampai Kepada Rekab Nanti Insya Oleh Kita Tentaskan Ini Pekerjaan Baik Baik Jadi Sudah Menurunkan Pengawas Pengawas TPS Juga Orang Yang Berkompeten Di Bidang Ini Dilakukan Pelatihan Pelatihan Sudah Dilakukan Bawas Ini Kami sudah Lati Pengawas Kecamatan Pengawas Desa Kenurahan Pengawas TPS Dan Termasuk Juga Kita Lati Saksi Pasangan Calon Biar Apa Namanya Bisa Mengetahui Bagaimana Proses Proses Pengawasan Dan Persaksian Mereka Nanti Di TPS Begitu Supaya Untuk Memenimalisir Bahkan Tidak ada Pelanggaran Sedikit Pun Karena Di TPS Tidak Boleh Salah Sedikit Pun Kalaupun Salah Dia Harus Ada Proses Memperbaikinya Itulah Tugasnya Bawaslu Memasih Mencegah Yang Harus Memperbaiki Meluruskan Jadi Memang Sudah Dilakukan Dengan Satu Sempurna Sudah Sempurna Jalan yang Dilakukan Untuk Proses Pemilihan Pilkada Di Kabupaten Sofek Oleh Bawaslu Segeri Sangat Setuju Bahwa Hal-hal Itu Harus Dilakukan Dengan Dengan Terhormat Karena Masih Banyak Dijumpai Mungkin Di tempat Lain Masih Banyak Hal-hal Yang Tidak Sesuai Kaida Mungkin Bawaslu Oke Menjelaskan Sesuai Kaida Tapi Yang Bukan Bawaslu Yang Masih Melakukan Cara-Cara Yang Mungkin Kurang Ftis Tapi Insya Allah Dikamalkan Sofek Selalu Kita Berharap Bahwa Kita Ingin Menciptakan Kedamaian Kesejukan Yang Kondusif Untuk Menghasilkan Tadi Itu Pemimpin Kita Yang Kedepan Biar Pemimpin Yang Lahir Dari Pemilu Ini Dia Bisa Mengurus Nanti Kita Begitu Kan Kalau Kita Tidak Urus Baik-baik Nanti Tidak Mengurus Kita Nanti Kalau Suara Kalian Terbeli Nanti Mereka Sudah Terbeli Seperti Itu Jangan Mau Suaranya Dibeli Hidang Politik Uan Terakhir Bapak Boleh Harapannya Dari Uannya Kepada Masyarakat Kepada Sopeng Untuk Menyesuskan Filkada Bahkan Bukan Hanya Untuk Masyarakat Penyelenggaranya Tapi Paslonnya Juga Silahkan Baik Warga Sopeng Saudaraku Semua Kita Punya Ada Masyarakat Yasisopengi Mari Kita Sama-sama Bangun Sopeng Sulawesi Selatan Yang Berkeadaban Berkeadaban Dengan Sesuai Dengan Kearifan Kita Kehidupan Kita Sehari-hari Biar Kita Hidup Tenang Kita Lahirkan Pemimpin Tanggal 27 November 2024 Kita Sama-sama Datang KTPS Insya Allah Kita Lahirkan Pemimpin Yang Amanah Terima kasih Oke Jadi mari Kepatuh Warga Kalupatan Sopeng Hhususnya Mari Datang KTPS Tanggal 27 November Hari Rabu Nanti Luangkan Waktunya Karena Ini adalah Kesempatan Kita Untuk Memilih Pemimpin 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 Dari Daerah Kita Terima Kasih Banyak Untuk Ba Haswi Sukses Terus Untuk Bawa Sul Apapun Yang Direncanakan Semoga Berjalan Dengan Baik Kedepannya Dan Sehat Terus Untuk Bawa Sul Dan Tim Di Kalemat Semoga Sukses Terima Kasih Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai Jumpa Di Podcast Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh